Kanker payudara adalah kanker yang paling sering terjadi pada wanita Indonesia dan masuk peringkat pertama. Menurut Gemenkes RI tahun 2019, angka kejadian kanker payudara di Indonesia adalah 42,1 orang per 100 ribu penduduk. Tidak diketahui atau multifaktorial, 5-10% kasus kanker payudara terjadi akibat genetik atau herediter. Ini ditandai adanya mutasigin yang diwariskan dalam keluarga atau pada orang tua. Hormonal bisa juga disebut sebagai faktor risiko, karena hormon merupakan bagian besar dalam kanker payudara. Terbukti lebih umum pada wanita dan jarang pada laki-laki. 77% wanita yang didiagnosa berusia di atas 50 tahun. Kemudian faktor reproduksi atau hormonal. Pertama, mengawali siklus menstruasi yang lebih mudah, yaitu kurang dari 10 tahun. Kedua, menopause yang tertunda, lebih dari 55 tahun. Ketiga, penundaan kehamilan atau melahirkan anak hidup pertama, yaitu lebih dari 35 tahun. Keempat, menyusui bayi tidak cukup, biasanya kurang dari 6 bulan. Dan kelima, belum pernah hamil atau tidak punya anak. Pemakaian pil KB, suntik KB, penyuli hormon yang berlebihan, dapat merangsang sel payudara dan mengakibatkan risiko kanker. Ada baiknya berkonsultasi pada dokter sebelum mengkonsumsinya. Gaya hidup yang buruk dapat mempengaruhi hormon tubuh, bisa menyebabkan sel berkembang secara abnormal menjadi kanker payudara. Malas bergerak bisa membuat Anda menjadi kebuk, dan penimbunan lemak meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Rokok atau minuman keras bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Konsultasi dengan dokter Anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kanker payudara, dan dengan mengikuti pola hidup sehat, tentunya dapat membantu Anda mengurangi risiko terkena kanker payudara.